Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara pasangan ganda putri Indonesia, Grecia Poli I. Apriani Rahayu, meraih kemenangan pertama penyisihan grup di ajang BWF World Tour Finals yang berlangsung di Nusa Dua Bali. Indonesia bertemu pasangan asal Thailand pada penyisihan grup A, Grecia Apri. tampil menyerang sepanjang pertandingan dan memenangi pertandingan dalam dua game. Grecia Apri menang dengan skor 21-15 dan 21-12. Sementara itu pasangan nomor satu dunia, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon, akan bertemu dengan pasangan Taiwan yang merupakan juara Olimpiade Tokyo. Berdasarkan rekor pertemuan, Kevin Marcus unggul 3-1. Pertandingan kedua pasangan ini diprediksi berlangsung sengit. Berada di grup A, Kevin Marcus harus bersaing dengan tiga pasangan lain. Selain menghadapi juara Olimpiade asal Taiwan, Kevin Marcus akan menghadapi pasangan ganda putra andalan asal Denmark dan pasangan ganda putra asal India. Selain pasangan Kevin Marcus yang menduduki peringkat satu dunia, Indonesia juga mengirimkan wakil ganda putra lain. Pasangan muda Pramudia Kusumawardana Yeremia Rambitan berhasil lolos ke putaran BWF Tour Final. Pramudia Yeremia bertemu dengan pasangan asal Jepang di pertandingan hari ini. Sementara itu pasangan ganda campuran Indonesia, Praven Jordan melatih Oktav Yanti menghadapi andalan asal Thailand. Pasangan Thailand menjadi lawan berat karena keduanya secara beruntun meraih gelar Indonesia Master dan Indonesia Open. Informasi terkini dan hasil pertandingan BWF Tour Finals di Bali akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dewi Nitya. Dewi selamat sore. Oke, seperti apa hasil pertandingan wakil Indonesia yang berlagak hari ini Dewi? Ya, selamat sore Livia dan juga pemirsa Kompas TV. Memang saat ini tengah berlangsung hari pertama pelaksanaan BWF Tour Final dan di mana untuk Indonesia sendiri mengirimkan empat pemainnya pada ajang hari ini. Di mana tadi sudah ada hasilnya yang pertama di mana perwakilan Indonesia untuk pasangan ganda putri, itu Gracia Poli dan juga Ateni Rahayu telah unggul melawan Thailand dengan skor 21-15 dan 21-12. tentunya itu adalah awal yang baik untuk pertandingan yang dilaksanakan oleh tim Indonesia hari ini. Dan saat ini tengah berlangsung pertandingan ganda putra, yaitu Pramudia, Kusumawardana dan juga Yeremia. Dan kita masih akan menunggu seperti apakah hasilnya yang di mana pada saat ini memang saingan dari Pramudia dan Yeremia ini memang cukup berat karena lawannya itu adalah yang mengalahkan Kevin Marcus, yaitu Takuro Hoki dan Yugo Kabayashi. Dan itu merupakan tantangan tentunya untuk pasangan ganda putra kita saat ini, namun kita doakan saja agar tentunya pelaksanaan itu berjalan dengan maksimal. Dan kita juga masih akan menunggu nanti pertandingan dari ganda putra lainnya, yaitu Kevin dan Marcus. Kemudian untuk peluang lolosnya memang cukup tinggi karena Kevin dan Marcus itu adalah juara Indonesia Open yang disengelarakan beberapa waktu lalu. Dan kita juga nanti akan melihat pertandingan dari ganda campuran Prasen Jordan dan juga Melakty Otafianti yang akan melawan pasangan ganda campuran dari Thailand. Dan kita doakan hasilnya yang maksimal di FIA. Baik, terima kasih Dewi Nitya. Dan Dewi, kalau kita lihat sistem penyisian grup seperti apa peluang Indonesia di kejuaraan ini? Ya tentunya untuk peluang sendiri karena memang seluruh negara itu adalah yang kundulan dari masing-masing negaranya di mana memang negara-negara yang tampil pada babak dari BWS Tour Final ini adalah negara-negara peringkat 8 besar di dunia. Tentunya para pemain memiliki peluang yang sama tingginya begitu dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Karena ini adalah negara-negara yang memiliki 8 poin tertinggi di seluruh dunia. Jadi setiap wakil tersebut nanti akan berlagak sebanyak 3 kali untuk lolos ke babak penyisihan. Jadi untuk peluangnya sendiri memang cukup ketat begitu, Livia. Dan kita juga lihat situasi protokol kesehatan COVID-19 yang dilaksanakan selama event BWS kali ini memang juga cukup ketat. Seluruh pemain juga telah melakukan tes COVID-19. Kemudian lokasi dari dilaksanakannya pertandingan hari ini juga sangat dijaga ketat dengan protokol kesehatan. Dan tentunya kedepannya penjagaan ketat juga akan terus ditingkatkan untuk mencegah adanya klaster baru, begitu Livia di lingkungan. Namun untuk saat ini memang untuk protokol kesehatan sendiri juga sudah dijaga dengan maksimal. Livia. Dewi Nitya, terima kasih. Jurnalis Kompas TV langsung dari Bali.